Bulim sucun jilid tujuh. Selicin belut tiba-tiba ia menubruk datang sambil mengetarkan tangan kirinya sehingga menjadi bayangan yang mengabarkan pandangan di selingi desis angin kencang terus menusuk ke arah dada Gyo Klyong. Bersama itu, kelima jari tangan kanan dipentang terus mencengkeram pinggang Gyo Iyong. Baru saja Gyo Klyong dapat berdiri tegak lantas merasakan angin kencang telah merangsang tiba, dalam kesibukaannya kontan ia lancarkan jurus cinciu untuk membeli diri, seketika angin badai bergelombang membawa kabut putih berkelompok-kelompok terus menggulung ke depan. Tepat pada saat itu sebetulnya kelima jari peksuin sudah menyentuh pinggang Gyo Iyoy, sayang ia terlambat sedetik, karena bila cengkeraman ke kantong bekal di pinggang Gyo Klyong itu terus dilaksanakan pasti jiwa sendiri bisa melayang kena jurus serangan cinciu ini. Apalagi ia pun sudah kenal asal-usul dari jurus serangan dasyat babna kagetnya, tersipu-sipu ia tarik balik tangannya dengan kaki kiri sebagai poros badannya mendadak berputar terus rebah celentang serta meluncur ke samping beberapa kaki, di mana kedua tangannya menyanggah tanah, selamatkan jiwanya dari marah bahaya, tapi dia tidak berhenti bergerak begitu saja begitu luput dari serangan lawan badannya lantas membalik seraya mendorongkan tangan kanan menjojoh pusar Gyo Klyong. Gyo Klyong mandah tertawa ejek, saking dongkol tanpa kepalang tanggung jurus kedua-ketiga dari Samji Cui Hunciu yaitu Hoat Bwe dan Tiam Cheng beruntung dilancarkan seketika timbul gelombang badai yang dasyat, kuntum mega putih mengembang ikut mengulung ke depan, terpaksa Hemkanget Ho Petsun harus kerahkan seluruh tenaga serta kepandayan tunggal simpanan dari perguruannya yaitu Pek Hunjica Pwese. Kontan terjadilah perang tanding kekerasan yang hebat sekali. Tidak lama kemudian kedua lawan ini sudah terbungkus ke dalam kabut putih saban-saban terdengar desis keras serta samberan angin menderu yang membawa kabut putih, terlihat bayangan pukulan tangan berlapis-lapis, saling tindih dan serang, sehingga batu pecah berantakan pasir pun beterbangan. Dahan pohon serta rumput di sekitar gelanggang pertempuran menjadi tumbang dan roboh berserakan. Begitulah dalam waktu singkat sulit ditentukan siapa yang bakal menang atau asor dalam pertempuran dasyat ini. Maklum kedua lawan ini sama-sama kuat dan lagi kalau yang satu memang berbakat dan sudah gemblengan dalam pengalaman hidup pahit getir Sebaliknya yang lain juga seorang tokoh persilatan yang banyak pengalaman dan sudah tekun berlatih sekian tahun tanpa mengenal lelah, tak heran masing-masing susah dapat mengalahkan lawannya. Sementara itu, pemuda baju kuning itu menonton di pinggiran sambil menggendong tangan serta mengunjuk senyum-senyum manis, cermat sekali ia mengamati segala perubahan dalam gelanggang pertempuran. Juga di dalam rimba sana tengah banyak pasang metu dengan terbelalak, tanpa berkedip menonton serta menanti perubahan yang bakal terjadi di tengah gelanggang sini, mereka sudah siap siaga untuk serintak turun tangan entah dengan keruk yang bagaimana kejam serta telengas tidak peduli, yang terang mereka harus sukses atau berhasil mencapai tujuan terakhir. Sekonyong-konyong terdengar suara belang yang keras di susul pekek nyaring yang merdu, lantas terlihat bayangan, ungu berkelebat gesit sekali. Tau-tau Cihun Giyoli meloncat keluar kalangan pertempuran bagai seekor ular yang kaget kena gebok, sementara itu Bopak Jansako juga terdengar menggerung rendah, cepat-cepat ia pun mundur lima kaki terus mendungak tertawa terkekeh-kekeh, serunya, bagus, bagus sekali, sungguh tak nyana. Hari ini lohu seperti kapal terbalik di dalam selokan suaranya berganti. Terloroh-loroh menyedihkan tiba-tiba badannya melenting tinggi terus melesat masuk dalam hutan. Wajah Cihun Giyoli tampak pucat pasi, setelah melihat Bopak Itjan menghilang di dalam rimba, wajah Nanayu jelita itu baru menampilkan senyum manis yang terhibur. Pelan-pelan ia menghela napas panjang, badannya juga lantas bergoyang-goyang seperti kehabisan tenaga, sedikit. Membuka mulut, darah segera kontan peleleh keluar dari ujung bibirnya. Sebat sekali tau-tau pemuda baju kuning berkelebat tiba di samping Cihun Giyoli sambil tertawa-tawa ia jinjing lengan kirinya serta tanyanya penuh prihatin, Nona Kiong, bagaimana keadaanmu? Pelan-pelan Cihun Giyoli menggelengkan kepala, tiba-tiba ia menyipatkan tangan serta meloloskan tangan dari cekalan orang, katanya sambil tertawa ewa, tak nyana kepandaian si cacat tua bangkotan itu lihai benar. Pemuda baju kuning tertawa, katanya, Cici terluka parah, perlukah kubita baafs ketawa untuk istirahati. Mendengar tawaran ini Cihun Giyoli sedikit terkejut sekilas ia melerok lalu sahutnya, terima kasih akan kebaikanmu luka lukaku ini tidak menjadi soal lalu dengan langkah ringan pelan-pelan ia maju ke depan sana, sepasang matanya. Yang indah cerah dan bening itu memandang penuh perhatian ke arah pertempuran Giyokliong. Tak kalah mana Giyokliong sudah kerahkan sepuluh bagian tenaga jilawilmu Samji Cuihun Ciu juga sudah dilancarkan sampai puncaknya, dorong-mendorong sampai berlapis-lapis bayangan pukulan tangan laksana gelombang samudera mengamuk terus berbondong-bondong menerjang ke arah Mkanget Ho Pek Suin. Semakin bertempur hati Mkanget Ho Pek Suin semakin gentar dan ciut nyalinya, sekuat tenaga ia sudah lancarkan seluruh kemampuan dalam ilmu Pek Hunji Capewe esok kenyataan toh dirinya masih terdesak di bawah angin tanpa dapat balas menyerang daripada banyak memela diri saja. Lambat laun, kabut semakin tebal bayangan pukulan tangan semakin banyak berlapis, lama-kelamaan keringat mulai membasahi seluruh badan dan jidat Mkanget Ho, terang bahwa dirinya sudah semakin terdesak di bawah angin. Sebuah telapak tangan putih yang halus tanpa suara tau-tau sudah menyelonong tiba di samping tubuhnya terus berputar kencang sekali, setiap kali kesempatan lantas menepuk datang dengan ringannya. Selain itu, sekeliling tubuhnya sadah terbungkus oleh angin badai yang menderu-deru, tekanan juga terasa semakin berat, ditambah lapisan bayangan pukulan tangan yang susah ditembus, semakin terasakan jiwanya sudah terpencil di pinggir jurang kematian. Pada detik terakhir ini baru timbul rasa penyesalan dalam sanubarinya. Dia menyesal bahwa dirinya sudah menjadi tamak dan loba ingin merebut benda milik orang lain, selain itu ia pun menyesal terlalu mengandalkan kemampuan kepandayan sendiri untuk menindas dan menghina seorang pemuda remaja yang baru pertama kali berkelana di dunia ramai. Tapi sayang sekali penyesalan ini mengetuk hati kecilnya pada saat-saat ia menghadapi bahaya, seumpama dia berhasil secara gampang merebut benda yang diinginkan itu, pasti takkan timbul rasa penyesalannya ini, begitulah karena sedikit terpecah pikirannya, sehingga gerak-geriknya sedikit lambat, seketika terasakan tekanan dari luar di sekeliling tubuhnya itu bertambah berat dan kuat. Bersamaan dengan itu kedengaran Giyok Leong tengah mengejek, lemu silatmu memang lumayan, sayang mempunyai hati yang kurang lurus. Di tengah gelombang angin badai yang menderu-deru serta di tengah bayangan lapisan pukulan tangan itu, tangan putih halus yang misterius itu tiba-tiba sudah menyelonong tiba-tiba menekan ke depan dadanya. Saking kagetnya Pek Suhaing lantas memutar badan dengan jurus pertolongan yang dinamakan Pek Hun Ye U Ye U, kedua telapak tangannya yang besar itu mendadak di dorong maju, di antara tekanan angin badai yang menerpa dari berbagai penjuru. Giyok Leong tertawa dingin, mulutnya menyungging rasa menghina, jengeknya, binatang berontak dalam kepungan tak perlu dikhawatirkan lagi sepasang tangannya disilangkan lantas menggapai-gapai, berbareng kakinya menggeser-gesit sekali badannya melesat ke samping ejeknya, hentikan pertempuran ini, nanti kuampuni jiwamu. Melihat Giyok Leong mundur Pek Suhaing malah mendapat hati, dikiranya orang juga sudah kehadisan tenaga dan tiada kekuatan melancarkan ilmunya lagi, maka sambil mendengus ia pun balas menjengek, asal kau mau serahkan seruling samber nyawa itu, lho segera lepas tangan tinggal pergi, sembari berkata lagi-lagi jurus Pek Hun Ye U Ye U tadi dilancarkan lagi, kedua telapak tangannya itu dengan ganas mencengkeram ke arah Giyok Leong. Rasa dongkol Giyok Leong ini semakin membakar kemarahannya, tadi ia merasa sedikit kasihan karena tindak tanduk lawannya ini bukan gembong penjahat yang sudah penuh dosanya, maka sedikit memberi kelonggaran, serta memberi peringatan dengan kata-katanya itu, siapanya nah kebaikannya ini malah digunakan sebagai kesempatan untuk balas menyerang oleh lawan dan malah dengan tujuan jelek lagi, ditambah mulutnya berkata begitu tak kabur. Karuan kemarahan Giyok Leong seumpama api disiram minyak sambil menghardik keras dan menggertak gigi ia memaki, memang kau ini bangsat yang setimpal dibunuh. Tapi sedikit kelonggaran yang diberikan sudah menjauhkan kesempatan bagus bagi musuh untuk melancarkan ilmu mautnya, untung ia sudah kerahkan ilmu pelindung badannya. Tapi taurung sepasang telapak tangan besar itu toh sudah menyengkeram tiba dengan ganasnya. Dalam keadaan gawat ini, mendadak Giyok Leong mendungak ke atas terus kertakakan keras tangan kiri berputar setengah lingkaran di tengah udara sedang tangan kanan merogoh ke arah pinggang. Tau-tau selarik sinar kuning ke emas-emasan memancar ke tengah udara. Kiranya Patlo Temas yang telah menggetarkan dunia persilatan pada masa silam telah mengunjuk keampuhannya. Memang kesaktian Patlo Temas ini tidak perlu diragukan lagi, di mana waktu kepalan tangan merangsak tiba berbareng sinar mas meluncur tiba seketika terjadilah hujan darah lalu disusul pekik serta gerengan kesakitan yang menyayatkan hati. Begitu usahanya memperoleh hasil yang memuaskan Giyok Leong lantas merandek. Kiranya sambil mengerahkan sepuluh bagian tenaga murninya dengan jurus kengsim, kejut hati, untuk menolong jiwa sendiri dari lenggutan emaut cengkeraman cakar musuh, begitu berhasil ia merandek tidak terus mengejar malah segera ia melejat mundur setombak lebih sambil menjinjing Patlot masnya itu. Dalam pada itu, Pek Suhaing sendiri juga melompat mundur dua tombak jauhnya, air mukanya pucat pias, tangan kirinya mengalirkan darah deras sekali. Meskipun dia sudah berusaha menutup jalan darah, tapi taurung darah segar masih terus merembes keluar. Mimpi juga dia tak menduga bahwa Patlot mas Giyok Leong itu masih kuat menembus penjagaan ilmu pelindung badannya malah melukai pula tangan kirinya. Setelah menenangkan diri dan mengatur pernapasannya, dengan penuh kebenciannya tatap wajah Giyok Leong, tiba-tiba ia terloroh-loroh sedih, ujarnya, bagus ma Giyok Leong terhitung. Loh sudah berkenalan dengan kepandayanmu lalu ia menyapu pandang keempat penjuru, dilihatnya Cihu Giyok Leong dan pemuda baju kuning itu tengah memandang ke arah Giyok Leong dengan penuh rasa simpatik hatinya menjadi mengkeret, batinnya, dilihat naga-naganya jikalau aku berkeras kepala situasi yang runyam ini pasti tidak bakal menguntungkan bagi diriku. Terpaksa aku harus memancing dia dengan janji tiga hari lagi untuk bertemu dalam jangka waktu tiga hari ini aku harus berusaha memberitahu dan mengundang majikan pulau awan putih dan bantuan lain. Tanda petik Pengah ia menimang-nimang ini Mendadak terdengar serentetan suara tawa panjang yang dingin seram berkumandang di tengah udara, hatinya menjadi tergetar, batinnya lagi, mungkinkah dia sudah datang? Kalau begitu tak bisa aku tinggal pergi, jikalau seruling samber nyawa itu sampai terjatuh di tangan orang lain, bukankah sia-sia saja perjalanan ini, berpikir demikian sepasang matanya lantas memancarkan cahaya terang yang menyeramkan, katanya tertawa besar, sekarang peksu ing minta diri, elak pasti takanku lupakan tanda metu di tanganku ini habis berkata. Ketika kedua kakinya menjejak tanah badannya lantas meluncur ke dalam hutan dan menghilang, suara seram bagai pekekokok beluk itu masih terus berkumandang semakin keras bergema di alas pegunungan gelap ini, sehingga menambah keseraman suasana yang sunyi lengang diliputi ketegangan. Dalam hutan di semak belukarsana tengah terpancar entah berapa banyak pasang metu, tajam yang diliputi hawa membunuh tengah mengancam setiap saat. Tadi sekuat tenaganya Giyokli Yong melancarkan serangannya, meskipun memperoleh kemenangan namun hawa murni dalam tubuhnya juga susut sebagian malah kena tergetar pula sehingga sedikit cira. Cihu Giyokli bersama pemuda baju kuning itu bergegas melejit maju mendekat dengan gelisah, bersama pula mereka membuka mulut bertanya, kau terluka. Pelan-pelan Giyokli Yong manggut-manggut sahutnya kalem, sedikit luka, tapi tidak menjadi soal. Air muka Cihu Giyokli yang kelihatan pucat itu seketika bersemu merah dan unjuk rasa girang, katanya lembut, wah, membuat gugup orang saja. Pemuda baju kuning melirik sambil terkikik geli, katanya menggoda, aduh, benar-benar mesra dan penuh kasih sayang. Kedua pipi Cihu Giyokli kontan bersemu merah jengah kemalu-maluan, ujarnya merengut, cis, siapa suruh kau banyak mulut, kalau cerwet lagi ku sobek mulutmu yang langcang. Pemuda baju kuning meletkan lidah, segera ia soja minta-minta maaf, selanjutnya aku yang bodoh ini tidak berani lagi. Tanda seru. Melihat sikap orang yang sedemikian prihatin akan dirinya, Giyokli yang menjadi terharu, tanpa terasa terkenanglah akan istrinya Cokisya yang tinggal dalam HWI Hunsansiang itu, wajahnya yang gagah ganteng itu lantas tersimpul senyum manis. Melihat Giyokli yang juga tersenyum, hati Cihu Giyokli merasa syur seakan arwahnya terbang ke awang-awang, katanya dengan lembut, nada tertawa ini rada aneh. Mungkin kobok Im Hun tokoh ketiga dari Tian 1A ISM YAU sudah tiba. Menurut pematku marilah segera kita tinggal pergi saja. Pemuda baju kuning tertawa penuh arti, ujarnya mau pergi, kukira juga tidak begitu gampang. Cihu Giyokli lantas tertawa lantang, tanpa menoleh lagi ia menyambut, apakah kau coba merintangi? Pemuda baju kuning juga tertawa-tawa, katanya mana aku yang bodoh ini berani, apalagi terhadap kau nona masa aku berani kurang ajar lagi. Hanya apakah kalian tidak merasa bahwa sekitar kita ini rada-rada janggal dan mencurigakan? Tanpa merasa Cihu Giyokli tertawa geli, ujarnya, masa mengandal para tokoti bangsa pancalongok itu juga berani berusaha merintangi jalan kita. Pemuda baju kuning menekan suaranya katanya, menurut pendapatku yang bejdoh, dalam rimba sana mungkin bersembunyi tokoh-tokoh mihai, sementara waktu mungkin sukar dapat meloloskan diri. Jauh sebelum berkecimpung di dalam Kengou Giyokli yang sudah pernah mendengar akan ketenaran nama Tianlem Semye Au, sekarang mau tidak mau dirinya harus berhadapan dengan gembong iblis yang ditakuti itu, sehingga hatinya kebat-kebit tidak tenteram tercetus pertanyaannya, bagaimana kepandaian silat kobok imhun itu? Pemuda baju kuning menjawab serius, dibanding Bopak Ritjanku kira, boleh lebih tinggi daripada dikatakan lebih rendah. Apalagi tokoh ke-satu dan ke-dua Tianlem Semye Au itu kepandaian silatnya lebih tinggi lagi ji kalau mereka bertiga bergabung datang, mungkin malam ini kita bisa celaka. Tanda seru. Cihu Giyoi juga manggut-manggut, katanya, hal itu memang kenyataan, menurut kata ayahku, ketiga tokoh Tianlem Semye Au itu ilmu kepandaiannya masing-masing berlainan. Tapi akhirnya mereka menutup pintu dan bergabung melatih semacam ilmu ganas dari aliran LWEK yang dinamakan Hian Si Im Chu. Bila mereka benar-benar masih melatih ilmunya itu, pasti tak mungkin bisa keluar dari sarangnya, kalau kenyataan sudah keluar itu berarti bahwa ilmu gabungan itu sudah selesai dilatih bersama. Suasana sementara menjadi sunyi senyap tenggelam dalam masing-masing pikirannya. Gelombang tawa dingin yang menggiriskan itu masih terus bergemas semakin dekat dan keras, didengar dari gemas suaranya yang semakin keras, jaraknya mungkin tinggal puluhan li saja. Tiba-tiba pemuda baju kuning bertanya kepada Giyok Liyong, Mas Yau Hiap, apakah benar kau menyimpan seruling sambar nyawa itu? Penuh tanda tanya dan keheranan Giyok Liyong mengamati orang, otaknya berputar cepat, batinnya, meskipun dilihat perangainya ini pemuda baju kuning tidak seperti seorang jahat, bagaimana juga aku harus berjaga-jaga, apalagi siapa namanya serta usul atau dari perguruan mana sedikit pun aku tidak tahu. Dasar pemuda baju kuning ini cukup cerdik sekilas saja ia lantas dapat menebak isi hati yang terkandung dalam benak Giyok Liyong, matanya yang besar berkedip-kedip serta ujarnya penuh jenaka, agaknya masih Yau Hiap agak ragu-ragu dan kurang percaya akan pribadiku. Aku yang rendah bernama Tanha Kiau, aku bertempat tinggal di Kaujiang San, dari perguruan Kaujiang Pula. Baru belum lama ini aku berkelana di Kangau, maka belum banyak dikenal oleh kalayak ramai. Dari kabar yang tersiar aku dengar katanya bahwa Jan Hun Ti, seruling sambar nyawa, terjatuh di tangan suji Panglo Chiang Pua. Tapi selama restusan tahun terakhir ini Panglo Ken PWS sudah menghilang jejaknya dari dunia persilatan. Maka begitu masih Yau Hiap mengunjukkan diri segera. Menggemparkan seluruh rimba persilatan tiada seorang pun dari kaum persilatan yang tidak mengharapkan sedikit sumber berita yang paling terpercaya tentang seruling sakti itu. Aku yang rendah hanya kebetulan saja kebentur dengan peristiwa ini, sebagai seorang dari aliran Chiang P betapapun aku tidak bisa berpeluk tangan melihat kesukaran orang lain tanpa mengulur tangan membantu, jikalau seruling sambar nyawa itu benar-benar berada di tangan Mas Yau Hiap, mau tidak mau kita harus mundur teratur untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih atkan uluran tangan saudara yang sudi membantu kesukaran yang tengah ku hadapi ini. Memang seruling sakti itu telah diserahkan kepadaku oleh guruku. Tapi betapapun aku harus dapat menanggulangi sendiri kesukaran yang timbul karena seruling sakti itu. Kuharap saudara berdua tidak ikut menjadi korban oleh karena ketamakan pada durjana yang mengincar seruling pusaka itu. Akah Mas Yau Hiap berat kata-katamu ini, rasanya malu bagi kita kaum persilatan yang mengutamakan kebijaksanaan bagi sesama umat. Jikalau berpeluk tangan melihat penderitaan orang lain, kita harus berani berkorban demi keadilan dan kebenaran. Betapa juga aku sudah bertekad untuk membantu kau untuk menegakkan keadilan demi kesejahteraan kaum persilatan. Benar, kita kaum keluarga Cihu juga selamanya belum pernah menarik kembali ucapan yang pernah dikatakan, meskipun bakal mendapat marah dari ayah aku tidak peduli lagi akan segala tetek bengek. Sukarlah aku membantu kau, marilah kita galang persatuan dan kesatuan kita bertiga, air datang kita bendung musuh datang kita tandangi meskipun sampai titik darah penghabisan aku rela berkorban demi kepentingan kaum persilatan. Sungguh haru Giyok Leong tak tak terhingga sampai tenggorokan terasa sesak sukar bicara namun belum sempat ia angkat bicara lagi gemas suara panjang itu sudah meluncur tiba di tengah gelanggang membuat kuping mereka bertiga terasa hampir pecah. Kini dalam gelanggang sudah bertambah seorang tua kurus kering bertubuh tinggi seperti gentar bertangan panjang, matanya yang berkilat itu langsung menatap ke arah Giyok Leong lalu tanyanya dengan suara rendah, kau inikah yang bernama Giyok Leong murid Tsuji? Sebelum Giyok Leong sempat buka suara dari samping Kiong Ling Ling sudah menyelak, serunya, Paman Ki, sehat walafiatkah kau orang tua selama ini, untuk apakah kau datang kemari? Kau bok imhun terkekeh-kekeh, lalu ujarnya, eh, 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 sudah tahu pura-pura tanya lagi, budak kecil dimanakah ayahmu, apakah beliau baik-baik saja selama ini? Berkat lindungan Tuhan, ayah masih sehat dan baik-baik saja. Hektometer, baik sekali, kau minggir saja ke samping. Biar lohu minta seruling itu dulu. Berubah air muka Cihu Giyok Leong, katanya penuh Heilman, Paman, ma Giyok Leong adalah engkau angkat wampuwe. Tubuh kobok imhun rada tergetar, sesaat baru ia berkata dingin, omong kosong. Cihu Giyok Leong maklum bahwa orang rada keder dan segan menghadapi ayahnya, maka dengan wajar segera ia berkata, ya, memang betul. Kapan Sien Kun mengangkat dia sebagai anak angkat setengah tahun yang lalu? Sekonyong-konyong kobok imhun terloroh-loroh keras, suaranya bergemalan tang menggiriskan sukma orang, lama dan lama kemudian baru ia menghentikan tawa seram ini. Paman apa yang perlu ditertawakan? Setengah bulan yang lalu baru saja Lohu bertemu dengan Sien Kun. Menurut tutur katanya hakikatnya ia tidak kenal mengenal tentang bocah sima ini, hahaha, sembari terbahak dingin ini mendadak timbul lima jalur angin dingin membawa warna hijau menyolok secepat kilat melesat mengarah Giyok Leong. Bersama itu dia sendiri juga berkelebat cepat laksana bayangan setan Tau-Tau sudah melejit tiba di pinggir kanan Giyok Leong. Sungguh tidak terduga oleh Giyok Leong bahwa gerak tubuh kobok imhun ternyata bisa begitu cepat, untuk berkelit sudah tidak sempat lagi, dalam seribu kerepotan terpaksa ia gerakan potlot mas di tangan kanannya, dengan jurus sip hum, menghilang sukma, jurus kedua dari ilmu Jan Hun Sisek untuk memeladiri. Seketika cahaya kuning memanjang seperti rantai emas berputar mengelilingi tubuhnya, sehingga menerbitkan angin menderu untuk melindungi badan. Bertepatan dengan itu, terdengar juga hentikan nyaring halus, disusul bayangan ungu melayang tiba terus memberondong dengan kepalan tangannya yang hebat laksana gelombang samudera yang tengah mengamuk. Tidak ketinggalan bayangan kuning juga berkelebat di selingi suara tawa dingin, seketika angin lesus membumbung tinggi laksana gunung. Setelah terdengar ledakan dasyat yang menggetarkan bumi, terlihat bayangan orang terpental keempat penjuru. Kobok imbun berdiri tegak sambil melotot sepasang matanya yang besar beringas memancarkan cahaya terang kehijau-hijauan. Wajah Cihugi Yok Lirada merah jengah katanya lembut penuh ilmen, Paman, mana boleh kau gunakan kekerasan hendak merampas barang milik orang lain? Pemuda baju kuning Tan Hak Siu ikut menyindir, beginilah tokoh angkatan tua dunia persilatan yang disegani, membuat angkatan muda bergidik dan malu saja. Sebaliknya Gio Kliong mandah tersenyum ejek sambil berdiri menjenjing senjata potlotnya. Tiba-tiba suara tawa kobok imbun yang parau mendesis terlontar dari bibirnya yang menyeringai seram mendirikan bulu Roma, katanya, hari ini loo harus mencapai tujuan siapa yang berani merintangi pasti kubunuh. Belum selesai ia berkata terdengar angin berkesiur dari dalam hutan gelap sana berkelebat dua bayangan satu hitam dan yang lain kuning berkilau menyolok mata, maka di lain saat tahu-tahu dalam gelanggang sudah bertambah dua orang berkedok. Yang berdiri sebelah kiri berperawakan tinggi, seluruh tubuhnya terbungkus pakaian hitam, di dada sebelah kiri tersulam gambar pelangi merah darah yang menyolok mata. Lain yang berdiri sebelah kanan bertubuh perteugahan seluruh tubuhnya berkilauan terbungkus kain kuning emas hanya terlihat sepasang matanya yang hitam berkilat dari belakang kedoknya. Begitu muncul langsung mereka menerjang dengan membawa kekuatan pukulan dasyat laksana gugur gunung menindih ke arah Giyok Liyong. Kobok Imhun menjadi murka, teriaknya beringas, berhenti sepasang matanya memancarkan cahaya liar buas kehijauan, sembari menarikan kedua tangannya, tubuhnya. Bergerak lincah laksana bayangan setan gentayangan terus menubruk maju, badannya terbungkus oleh kabut hijau itu yang cemerlang, betapa cepat gerak tubuhnya ini sungguh sangat menakjubkan. Tiba-tiba terdengar pemuda baju kuning Tan Hak Siau mendengu Shina, katanya, Hektometer, Hiat Hang Hang Pang Cu dan Kiam Pang Cu muncul berbareng, kiranya mereka sudah ada intrik dan bersekongkol dalam satu lubang hidung. Cihu Gioli mengunjuk senyum manis ke arahnya serta katanya, bagaimana menurut maksudmu? Saat itulah terdengar benturan keras di tengah gelanggang setelah angin mereda dan kabut menghilang terdengar Hiat Hang Pang Cu mengekeh panjang, katanya Sinis, Kijian PWE, kalau dapat dilerai lebih baik kau lepas tangan saja, sekali kesalahan tangan nama bisa runtuh, badan pun bakal hancur, hal ini tidak menguntungkan bagi kau. Kobok Imhun menyeringai tawa, jengitnya, tak nyana selama puluhan tahun ini lohu tidak muncul di dunia ramai, kiranya telah bermunculan para bocah keparat yang tidak tahu tingginya langit tebalnya bumi. Seiring dengan ucapannya ini kelima jari tangan kanannya berjentik abut kerulang-ulang, lima jalur angin kencang terus melesat langsung menerjang Giok Leong. Belum lagi serangan tutukan jari ini mengenai sasarannya, mendadak tubuhnya juga ikut melejit tinggi melambung ke tengah udara, badannya masih tetap terbungkus oleh kabut hijau, kaki dan tangan serentak bekerja, tangan mencengkram batok kepala dan sedang leher kakinya menendang perut. Giok Leong Di sebelah sana Hiat Hang Pang cu terloroh-loroh aneh, berbareng kedua tangannya menepuk ke arah pinggang, di lain. Saat kedua tangannya itu sudah mencekal dua benda warna merah darah yang berbentuk sangat aneh. Kiranya itulah lemcana Hiat Hang Ling penanda tertinggi dan Hiat Hang Pang. Dengan membekal senjata pusaka perkumpulan ini terbitlah dua jalur sinar merah memapak maju ke arah Kobo Im Haun. Sementara itu, Kim I Pang cu juga tidak mau ketinggalan meloi os keluar cambuk panjang menyerupai seekor ular yang berwarna kuning mas. Sekali gentak ke udara seketika dipenuhi bayangan kuning mas berterbangan terus mematuk dan melihat ke arah Giok Leong juga. Melihat keadaan ini, seketika Cihu Giok I berseru kejut, dia mungkin adalah Kim Cho Along Kun radanya? Pemuda baju kuning Tan Hak Shun menjawab, tidak mungkin Kim Cho Along Kun sudah mengasingkan diri selama 200 tahun lebih. Gelombang badai terbit lagi membumbung tinggi ke tengah angkasa bayangan orang berkelebat gesit sekali. Terjadilah dua kelompok pertempuran sengit yang mendebarkan dalam gelanggang, Kobok Im Bun melawan Hiat Hang Pang Cu. Sedang Giok I Ong melawan Kim I Pang Cu, terjadilah perang tanding yang jarang terjadi dalam dunia persilatan selama ini. Sekonyong-konyong dua jalur biang lala warna kuning dan merah darah meluncur tinggi ke tengah angkasa dari tengah hutan, sedemikian terang cahaya api dua jalur biang lala itu menerangi malam gelap dan sunyi ini menyolok mata. Tak tertahan pemuda baju kuning berseru kejut, celaka, Hiat Hang Pang dan Kim I Pang mengerahkan seluruh bala bantuannya titik. Benar juga belum lenyap suaranya dari dalam hutan yang gelap itu lantas kelihatan bayangan orang berkelebatan membawa kesiurangin yang keras. Entah berapa puluh laki-laki berbadan besar-besar mengenakan seragam hitam dan kuning mas berloncatan keluar dengan gesit dan tangkasnya meluruk ke arah gelanggang pertempuran ini. Di tangan para pendatang ini pasti membekal senjata yang berkilauan entah pedang tomba atau senjata tajam lain, sekejap saja mereka sudah mengepung rapat gelanggang pertempuran ini, seolah-olah mereka sudah mengatur suatu macam barisan. Cihu Gioli mengerutkan kening, katanya pada pemuda baju kuning, mereka sudah membentuk barisan apa, kenapa aku tidak mengenalnya? Dengan sikap serius pemuda baju kuning menjawab, barisan apakah ini aku sendiri juga tidak tahu naga-naganya malam ini kita harus turun tangan tidak mengenal kasihan, bunuh dulu sebanyak mungkin supaya barisan mereka kocar-kacir, setelah itu kita berdaya menolong Mas Yau Hiap meloloskan diri dari kepungan ini. B.C.I.U.M. Habis omongannya tiba-tiba terdengar suara, hiu-u-u, muu-u-u, titik-u dari kejauhan terdengar bunyi sang kalala yang keras sekali berkumandang di malam gelap. Tak terasa pemuda baju kuning membanting kaki seraya katanya gegetun, celaka, bala bantuan orang-orang Pek Hun Tu telah tiba-tiba. Perlu diketahui meskipun letak Pek Hun Tu jauh di muara sungai Hemkeng, mereka jarang sekali beroperasi atau berkecimpung di daerah Tiong Goan, tapi tokoh-tokoh silat dari Pulau Mega Putih ini tidak sedikit jumlahnya, apalagi kepandayan mereka sangat hebat dan banyak ilmu tunggal. Serta simpanan yang sakti, hakikatnya kekuatan mereka sangat besar tidak boleh dipandang ringan. Maka begitu mendengar bunyi sang kalala itu, seketika semua orang yang hadir dalam arna adu kepandayan itu melengap kaget. Saat mana situasi pertempuran sudah mencapai titik puncak yang paling seru senjata Hiat Hang Ling di tangan Hiat Hang Pang Cu sudah diputar dan dimainkan sedemikian rupa sampai seluruh badannya bertabirkan cahaya merah darah yang berhawa dingin, sedemikian hebat dan menakjubkan sampai mengaburkan pandangan. Betapapun hebat dan lincah permainannya ini seluluk timbul di antara kabut hijau yang meneru dingin, berloncatan tangkas dan menari-nari. Tapi di atas kelihatan gerak-geriknya sudah semakin terkekang dan semakin terdesak di bawah angin. Cambuk sebenarnya berbentuk rantai ulmas di tangan Kim Ipang Cu saat mana juga telah dimainkan begitu rupa laksana naga hidup, jurus serangannya sangat aneh dan lucu lagi, seluruh angkasa dilingkupi sinar kuning bayangan ular mas. Demikian juga sepasang potlot mas di tangan Giyok Liyong juga telah mengunjukkan perbawa sebagai senjata pusaka yang ampuh mandera guna, lambat laun dan pasti akhirnya Giyok Liyong sudah mendesak lawannya. Begitu bunyi sangkala terdengar, mendadak Hiat Hang Pang Cu membenturkan sepasang senjata di kedua tangannya sendiri berbareng bersuit keras, seketika seluruh tubuhnya mengepulkan uap merah, pancaran sinar merah darah dari kedua senjatanya itu juga mendadak melebar besar terus menggulung deras sekali ke arah kobok Im Haun. Di sebelah sana dalam waktu yang bersamaan Kim Ipang Cu juga mementang mulut memekik panjang dan nyaring menembus angkasa, setiap kali tangannya menggentak. Cambuk ular mas di tangannya menari dan membelit-belit dengan kencangnya sampai berbunyi nyaring. Baru saja para anak buah Kim Ipang dan Hiat Hang Pang baru bisa berdiri tegak karena terdesak oleh sameran deru angin senjata yang tengah bertempur di tengah gelanggang mendadak melihat pertanda aba-aba serbuan serentak dari pimpinan mas Mek Masing. Serempak para komandannya segera menggerakkan senjata beramai-ramai, berbareng puluhan senjata tajam meluncur menyerang musuh di tengah gelanggang itu. Pada saat yang sama pula, pemuda baju kuning mendungak bergelak tawa, suaranya nyaring merdu bagai pekik burung hong, sekali membalik tangan tahu-tahu ia sudah melolos keluar sebatang pedang pendek yang memancarkan sinar dingin. Tangka sekali badannya menubruk maju laksana burung Garuda Raksasa, diseling dengan bantalan sinar tajam langsung ia pun menerjunkan diri ke tengah gelanggang pertempuran. Cihu Giok Li juga insyaf bahwa situasi sudah diambang pintu, paling gawat, sekali berlaku lambat atau ceroboh sulit dapat mengejar harapan menang. Terdengarlah suara pemuda baju kuning berkemandang, katanya, Nona Kiong, serbulah pintu hidup, biar aku yang rendah menerjang pintu belakang. Belum lenyap suaranya sudah disusul garang dan jerit kekalutan berulang-ulang, darah menyemprat deras membasai rumput nan hijau subur, ternyata Tan Hak Siau telah menari-nari kencang dan gesit sekali, badannya terbungkus oleh cahaya terang dari pedang pendeknya yang galak dan ganas sekali, sedemikian lincah ia menggerakan senjatanya laksana bintang bertaburan di tengah angkasa. Cihu Giok Li Kiong Ling Ling juga tidak mau ketinggalan terdengar teriakannya nyaring, Awas saudaratan aku menurut saja pada petunjukmu. Sekali raih gampang sekali ia merogoh keluar sepotong sapu tangan sutra halus ringan asap seonteng kabut. Enteng saja digentakan lantas menerbitkan kabut tungmu. Laksana bidadari menari-nari lemah gemulai sebat sekali badannya melayang masuk melalui pintu hidup yang ditunjukkan tadi. Pintu hidup ini sebetulnya dijaga oleh lima laki-laki kekar berseragam kuning emas, mereka berputar-putar cepat dan rapi serta teratur, sinar golok berkelebat cepat bagaikat bunga salju. Namun karena barisan ini baru bergerak berputarnya masih agak kelamban, tapi toh sudah menunjukkan perbawanya yang kompak. Begitu kiong ling-ling menerjang masuk ke dalam pintu hidup, kontan ia merasa empat penjuru badannya berkelebatan bayangan kuning emas yang menyilaukan pandangannya, entah berapa banyak sinar golok berbareng meluruk ke arah badannya. Dasar berkepandaian tinggi hatinya menjadi tabah, tanpa gemetar sedikit pun ia malah tertawar yang, serunya, bagus, kiranya kalian juga ingin mencabut jiwaku. Lemah gemulai Cihugiyoi bergerak melambaikan seputangannya, sedikit tangan kanan bergetar segulung kabut ungu segera bergulung menerjang ke arah seorang laki-laki baju kuning emas di depannya, selain itu tangan kiri juga tidak tinggal dia melambai perlahan kelihatannya memang pelan tapi serentak dengan lambayan tangannya ini ia sudah lancarkan tiga gelombang angin pukulan tangan yang berlainan tujuan dan berbeda sasarannya. Tak terduga saat mana para peserta pembentuk barisan itu sudah dapat pernahkan diri mereka masing-masing dengan menduduki tempat-tempat yang tepat dan penting, yang memberi komando cukup berpengalaman lagi. Lima orang jadi satu kelompok saling bantu-membantu dan bahu-membahu, maka jurus serangan yang rada terlambat menjadi susut bawah hasil, tidak seperti pemuda baju kuning sekali gebrak beberapa orang musuh segera terjungkal, hati Kiong Ling Ling jadi dongkol, batinnya, agaknya sudah tiba saatnya kita berantas para kurcaci jahat ini. Seiring dengan tawa merdu yang berkomandang, gerak badannya mendadak berubah, pelajaran tunggal yang istimewa dari keluarga Cihu segera dilancarkan. Maka tampaklah bayangan ungu berkelebatan selulup timbul kadang-kadang jelas di lain saat bergerak menghilang, kabut ungu juga bergulung-gulung semakin tebal melebar keempat penjuru. Seketika kelima orang baju kuning mas yang menjaga di pintu hidup ini merasa di hadapan matu dan sekitar tubuhnya bermunculan bayangan gadis rupawan berpakaian ungu yang tengah tertawa menggiurkan, tapi setiap kali tangannya bekerja lantas terasa sampokan angin keras yang menyerang ke arah tempat-tempat penting di tubuh mereka. Demi keselamatan jiwa sendiri, kelima orang baju kuning mas yang sudah menduduki tempatnya masing-masing menjadi pontang-panting dan kacau balau, tak bisa bekerja sama lagi. Masing-masing menggerung dan menjadi nekat memutar golok sendiri untuk melindungi badan. Dengan demikian bentuk barisan mereka ini menjadi bubar, hal ini memang menjadi tujuan Cihu Giokli dengan riang ia berseru. Nah kan begini kelima jari tangannya mendadak mencetik berulang-ulang ke arah lima sasarannya, kontan terdengar laki-iaki baju kuning yang berdiri paling dekat. Menggereng tertahan, golok di tangannya tampak dilintangkan serta gerak cepat sekali menangkis angin kencang yang menerjang tiba. Tapi baru saja sinar goloknya bergerak, lantas terdengar suara tawaringan yang berkemandang, segulung kabut tunggu mengepul datang membawa bau harum terus menungkrup ke atas kepalanya. Adu uh uh jerit yang mengerikan setengah tertahan darah pun berceceran keras sekali, nyata separoh kepala laki-laki baju kuning mas ini sudah terbelah sebagian. Sebelum tubuh musuh ini roboh di tanah bayangan Cihu Giokli sudah melayang ke arah sasaran Iain. Di pihak lain kiranya pemuda baju kuning lebih leluasa bekerja, karena berulang-ulang terdengar pekik dan lolong kesakitan serta robohnya para musuh yang merintangi, darah mengalir deras berceceran di mana-mana. Pada waktu itu terdengar pula suara sangkala yang panjang tinggi melengking menembus angkasa, setelah itu lantas berhenti tak terdengarlah suara apa-apa. Agaknya kobok Imhun sudah tidak kesabaran lagi, mendadak mulutnya mencebir bersuit keras sekali, badan yang bergerak selincah keras licin belut itu mendadak berhenti berdiri dengan tegak bagai terpaku di atas tanah, sepasang matanya memancarkan cahaya buas yang berwarna hijau, seluruh tulang badannya berkeretekan, uap hijau murni mengepul dari seluruh badannya. Sungguh kejut Hiat Hang Pangcu bukan main, sedikit menutulkan kakinya di atas tanah tubuhnya terus melambung tinggi tiga tombak di tengah udara ia menyedot hawa murni, berbareng Hiat Hang Ling di kedua tangannya dibenturkan, seketika terdengar sambar angin keras yang membawa suara gemuruh laksana geledek. Dari ketinggian ini langsung meluncur turun menubruk dengan kekuatan yang dasyat bagai gugur gunung. Betapapun dengan itu, mendadak seluruh tubuh kobok Imhun mengepulkan hawa merah marong yang menyolok terus menyelubungi seluruh badannya, malah hawa kabut ini semakin meninggi sehingga seluruh badannya tertelan tak kelihatan lagi. Diam-diam Hiat Hang Pangcu berteriak dalam hati, celaka, inilah hian sim imau seluruh tenaga murninya dikerahkan badan yang luncur turun itu mendadak jumpalitan terus meluncur minggir ke samping kiri. Tapi meskipun ia bergerak selincah burung walet, tak urung sudah terlambat setindak, belang, benturan bagai guntur berbunyi ini menggetarkan seluruh gelanggang, angin badai melambung keempat penjuru menggulung seluruh benda yang berada di sekitarnya. Terdengar Hiat Hang Pangcu menguak keras seperti babi hendak disembelih, kontan badannya mencelak jumpalitan jauh sekali, dari mulutnya segera menyembur darah segar sampai membasahi seluruh kedok di mukanya. Di tengah kabut yang masih mengepul terlihat bayangan merah yang kaku bagai mayat hidup laksana anak panah melesat menubruk ke arah Giyok Liyong. Tatkala itu, Giyok Liyong sudah lancarkan seluruh ilmu Jan Hun Sisa sampai puncaknya, sinar kuning mas seperti rantai kuning menggubat seluruh tubuhnya, di tengah angin yang meneru kencang, dengan susah payah ia tengah mendesak Kim Ip Pangcu sampai dua tombak, baru saja ia hendak menerjang lagi dengan serangan terakhir sekonyong-konyong dari atas kepalanya terasa segulung hawa dingin telah menungkrup datang. Bertepatan dengan itu, dari dalam rimba sana beruntun muncul beberapa bayangan orang laki-laki yang bermuka cakap bertubuh kekar, gerak-geriknya juga cukup gesit dan tangkas sekali, para pendatang ini sama mengenakan seragam jubah biru. Di tengah gelak tawa yang berkumandang nyaring, dua bayangan biru tua yang menyolok muncul lagi dari balik pohon besar membawa cahaya biru yang terang terus menubruk maju memapak ke arah Kobok Im Haun. Sedang dua bayangan biru lainnya laksana angin lesus menerpa ke arah Giyok Liyong. Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, segera Kim Ip Pangcu mendongak mengeluarkan pekik panjang sebagai abah-abah, serem tak dari dalam hutan menerjang keluar lagi puluhan orang seragam hitam dan kuning mas. Maka terjadilah pertempuran gaduh yang gegap gempita, suasana menjadi kacau balau. Cihu Giyok Liyong dan pemuda baju kuning saat mana sudah terkepung di tengah-tengah gelanggang pertempuran. Badan mereka bergerak dengan tangkas dan sebat sekali, setiap kali tangan dan kakinya bergerak, pasti ada beberapa orang yang jatuh roboh sambil menjerit ngeri. Di atas tanah yang datar di lamping gunung yang tidak begitu besar ini, sekarang sudah berkumpul ratusan gembong-gembong silat yang berkepandayan tinggi. Pertempuran yang demikian hebat ini tidak lain hanya bertujuan merampas seruling samber nyawa, jadi hak kekatnya sasaran utama bagi mereka sebenarnya hanya satu yaitu Giyok Liyong. Mana mungkin mereka berdua kuat menahan dan membendung arus serangan musuh yang bertubi-tubi tak kenal putus, sementara itu, Kim Ipang Chu sekarang sedang berdiri di pinggir gelanggang sambil menenteng cambuk ular. Masnya, dengan tekun dan cermat matanya tak berkedip mengamati setiap gerak-gerik Giyok Liyong. Begitu tiba di dalam gelanggang kedua bayangan biru tadi lantas melancarkan serangan yang berantai tanpa mengenal kasihan lagi, dua jalur sinar biru yang mencorong terang laksana biang lala, kontan membelit dan menyabet ke arah pinggang Giyok Liyong. Tadi dalam menghadapi Kim Ipang Chu meskipun sudah mengeluarkan setaker tenaganya, untung masih belum mendapat cedera apa-apa, tapi hakikatnya tenaga murninya sudah banyak susut atau tercurah keluar, kini dilihatnya dua bayangan biru tengah menerjang tiba, timbulah hawa amarahnya, air mukanya yang rada pucat itu seketika menjadi merah padam terbakar oleh kemarahannya, sepasang matanya juga lantas memancarkan sorot kebuasan yang berkilat-kilat. Penaga Jilo mulai dikerahkan berputar cepat di seluruh tubuhnya, potlot mas di tangan kanan rada ditekan sedikit ke bawah, lalu bentaknya sinis, yang tidak ingin hidup coba maju kemari. Sekarang ia sudah melihat tegas satu di antara kedua bayangan biru adalah haemkeng L.T. Hoppeksu inadanya. Luka-luka di tangan kirinya itu kini sudah dibalut rapi, agaknya sedikit luka di tangan kiri itu tidak mengurangi atau mengganggu kesehatan dan gerak-geriknya. Salah seorang lain kiranya adalah seorang kakek tua berambut uban, bermuka tepos bertubuh kurus ceking, tapi gerak-gerik si orang tua ini nyata lebih gesit dan lihai, haemkenget Ho langsung meluncur datang, belum tiba suara gelak tawanya sudih terdengar suaranya, Ma Giokliong, seorang kesatria harus dapat melihat gelagat, menyerah saja dan seishkan seruling samber nyawa itu, seluruh kaum Pekhuntut tidak akan menyianyikan kebaikanmu ini. Giokliong menjadi murka, hardiknya keras, kalau kau mampu marilah ambil sendiri, sedikit potlot masnya bergerak, seiring dengan hawa jilau yang melindungi tubuh terus terayun ke depan dan berubah menjadi seutas bayangan mas menerjang ke depan, maka terdengarlah suara terang, terang, titik. Berulang-ulang dari benturan senjata yang nyaring, tiga bayangan orang sedikit terpental mundur sebelum mereka dapat berdiri tegak, di tengah udara masih kelihatan percikan api. Mendadak si orang tua rentak itu memperdengarkan gelak tawa menggeledek, jengeknya, bocah tak kabur, biarlah tuan besarmu menjajal sampai di mana tinggi kepandayanmu badannya bergerak goyang gontai, sinar dingin seketika berkelebatan, berbareng ia merangsak maju lagi bersama hemkeng itu. Sementara itu, di gelanggang lain, baru saja kobok imhun melancarkan ilmunya yang baru berhasil dilatih sempurna yaitu Hian Si Imou, memukul mundur ia tangpang cu tengah ia bersiap hendak menubruk ke arah Giyo Iyong, tahu-tahu dua jalur sinar biru yang berkilauan telah melesat tiba mengancam jiwanya. Tanpa ayah lia menggerung keras, berbareng kedua tangannya terayun, sekonyong-konyong badannya melejit tinggi ke tengah udara membawa kabut merah gelap terus memapak maju. Begitu kedua belah pihak saling bentur lantas bayangan tiga orang kelihatan mundur gentayangan, tapi gesit sekali mereka sudah menyerang maju lagi bertempur seru sambil membentak-bentak. Di lain pihak, Cihu Giokli dan pemuda baju kuning juga tengah menari-nari dengan lincah dan tangkas sekali membabat dan membacok serta menikam semua orang yang menghalangi di depan tanpa memandang bulu entah mereka. Dari seragam hitam atau kuning mas serta baju biru tua yang terang bila berani merintangi pasti dibabat habis-habisan, sedemikian lincah mereka bergerak laksana sepasang kupu-kupu bermain di tengah rumput bunga, setiap kali senjata dan kaki bergerak saat itu terdengar teriak kesakitan, laksana membabat rumput alang-alang saja gampangnya para musuh satu persatu roboh bergelimpangan. Sekarang Hiat Hang Pangcu dan Kim I Pangcu malah tidak hiraukan lagi pada Giyokliong. Tubuh mereka bergerak gesit dan sklicin belut seluluk timbul di antara kelompok orang-orang seragam biru dari kaum Pekhuntu. Mereka lancarkan tangan ganas yang tidak bertara, beruntun terjangan jerit dan pekek menyayatkan hati menjelang jiwa melayang menghadap Giyomloong. Terjadilah penjagalan manusia secara sadis. Mayat manusia sudah bertumpuk laksana bukit darah bergenang menjadi aliran sungai yang masih ketinggalan hidup semakin berkurang, di mana-mana terdengar keluh kesakitan serta bentakan nyaring menambah semangat pertempuran saling susul bersahutan. Dengan dilantai ilmu hiansi imou perbawa dan kekuatan kobok inhun menjadi lebih besar dan semakin garang. Betapapun tinggi kepandayan kedua orang berpakaian seragam biru mengeroyoknya itu lambat laun semakin payah dan terkepung oleh bayangan pukulannya, terang mereka lebih banyak memelah diri daripada balas menyerang. Dalam pada itu, beruntun menghadapi musuh tangguh, tenaga murni Giyokloong sudah tercurah banyak sekawi, tenaganya semakin lembek, keruan akhirnya ia terdesak di bawah angin. Terdengar hemkangetho mengejek dingin, ikan sudah masuk jaring masih berusaha lolos, Magiyokloong, kulihat kau ini memang goblok keliwat batas, habis kata-katanya senjata di tangannya dilancarkan semakin kencang dengan serangan berantai. Gerak-gerik si orang tua rentakawannya itu juga cukup lihai, tubuhnya bergerak secara aneh, ilmu goloknya juga sudah sempurna betul, serem tetan serangan berantai yang dilancarkan secara bernafsu membuat Giyokloong terus mundur lagi. Namun demikian, dalam keadaan yang gawat begitu, Giyokloong masih berlaku tenang gerak-geriknya masih teratur rapi, sahutnya dingin, cengcoreng, hendak menerkam tonggret, tak taunya burung gereja berada di belakangnya. Menurut hematku justru kalianlah manusia berotak tumpul yang paling goblok melebih babi kiranya maki itu ini membawa hasil, sekilas lantas Pek Suing berpaling memuka menyelidiki ke sekitar gelanggang pertempuran. Dilihatnya anak buah dari Pek Hun Tu tengah mulai dibabat robo habis-habisan, yang masih ketinggalan hidup juga tengah lari pontang-panting menyelamatkan diri. Pemiatakim Ipang Cu dan Hiat Hang Pang Cu tengah pimpin seluruh anak buahnya yang sedang memberantas seluruh anak buah Pek Hun Tu ditambah kera, turun tangan Cihu Giyokli dan pemuda baju kuning yang secepat kilat bergerak selincah kupu-kupu menari, tanpa pandang bulu lagi, siapa saja yang dekat pasti diserang dan dirobohkan dengan serangan ganas yang mematikan. Bukan kepalang kejut hati Pek Suing melihat keadaan yang mengenaskan ini, orang Hiat Hang Pang dan Kim Ipang telah bergabung melancarkan serangan babat habis terhadap Pek Hun Tu sedang empat tokoh paling kuat dan lihai dari Pek Hun Tu tengah menghadapi Kobok Im Hun dan Giyok Liyong yang sukar dikalahkan. Kalau keadaan begini terus berjalan, pasti akibatnya susah dibayangkan lagi. Sesaat tengah mereka sedikit merandek inilah, mendadak Giyok Liyong menghardi keras, jilas sudah terkerahkan sampai tingkat ke-10, sinar kuning menjadi biang lala berputar. Deras terus menggulung ke depan menerpa dasyat ke arah musuh, hanya sekejap saja situasi pertempuran lantas berubah 180 derajat. Kini berbalik Giyok Liyong mengambil inisiatif pertempuran Hem Kanget Ho berdua berbalik mulai terdesak di bawah angin. Pertempuran dalam gelanggang sudah mulai meredah, tinggal beberapa kelompok orang saja yang masih berkutep. Kim I Pang Chu dan Hyat Hang Pang Chu sudah perintahkan anak buahnya menghentikan pertempuran dan merubung maju mengelilingi gelanggang pertempuran. Sekonyong-konyong terdengar jeritan mengerikan, salah seorang dari dua orang berpakaian biru tua itu terpental jungkir balik sambil menyemburkan darah segar, badannya terbanting keras lima tombak jauhnya, sedikit bergerak dan berkelecetan lantas diam untuk selamanya. Sesaat setelah merobohkan salah seorang musuh tangguh ini, Kobok Im Hun terkekeh-kekeh terus melejit tinggi ke tengah udara dan langsung meluncur ke arah Giyok Liyong laksana seekor burung Garuda yang menerkam mangsanya. Kebetulan saat itu Giyok Liyong tengah mengadu pukulan dengan Hem Kang Ito. Belang sewaktu badannya terpental sempoyongan mundur inilah ia menyedot hawa murni bersiap hendak menerjang maju lagi, tapi mendadak terasa angin dingin kencang sudah menindih tiba di atas kepalanya, tahu dia bahwa dirinya terancam bahaya, maka sambil menggerung rendah potlot mas di tangan kanannya bergerak laksana biang lala menungging ke atas terus menyambut maju. Kontan terdengar keluh kesakitan ia itu keras di susul hujan darah pun terjadi. Darah mengucur deras dari paha kiri Kobok Im Hun. Namun demikian ia pun berhasil menutup jalan darah paki hiat di punggung Giyok Liyong seketika Giyok Liyong rasakan punggungnya linu kesemutan lantas ia jatuh pingsan, hilang kesadarannya. Di lain pihak Cihu Giyok Liyong juga sudah melihat malapetaka yang menimpa Giyok Liyong itu sambil menjerit kuatir badannya secepat angin melesat tiba hendak menolong, namun tubuhnya sudah terlambat, sebab jaraknya terlalu jauh. Sambil bersuit melengking tadi sebelum kakinya menyentuh tanah, Kobok Im Hun sudah berhasil mencengkeram kuduk Giyok Liyong terus dibawah lari ke dalam rimba. Seketika terdengar suara bentakan berantai ramai, baru saja semua hadirin berniat bergerak mengejar. Sementara itu, pemuda baju kuning saat mana juga sudah melihat bahwa Giyok Liyong sudah terjatuh di bawah cengkeraman musuh, dalam gugupnya ia membentak nyaring terus meluncur mengejar dengan kencang. Sekonyong-konyong samar-samar terlihat sebuah bayangan merah melambung dari dalam hutan bergerak cepat dan seonteng setan gentayangan serentak semua hadirin menghentikan langkah berbareng berteriak kaget pu iya. Hiat ing bun titik. Hiat ing bun. Tanda petik. Bayangan merah ini sungguh bergerak sangat cepat laksana motor terbang terus memapak ke arah Kobok Im Hun pihak seiring dengan suara benturan keras ini terdengar Kobok Im Hun melolong ke kesakitan, dua bayangan lantas terpecah mundur dua jurusan, darah berceceran di tengah udara, sekejap saja bayangan merah itu lantas ienyap. Begitu banyak tokoh-tokoh silat dalam arna pertempuran ini, tapi tiada seorang pun yang dapat melihat tegas, sebetulnya Giyok Liyong sudah direbut dan terjatuh di tangan siapa. Mendadak Hiat Hang Pang Chu berkata kepada Kim I Pang Chu, kita berpencar, kejar. Benar serentak mereka keluarkan perintah berbareng kedua jurusan, sebentar saja bayangan mereka sudah menghilang. Ham Kang It Ho memeriksa keadaan gelanggang pertempuran sebentar lantas ia pun berseru keras, mari kejar. Tanda seru berbareng tangan diulapkan terus berlari kencang ke jurusan Tit Nur, tinggal para korban yang sudah mati atau yang luka berat masih ketinggalan dalam arna pertempuran ini Bersama pemuda baju kuning dan Cihu Giyok Li berdua. Pemuda baju kuning tertawa getir, katanya, marilah kita juga mengejar. Cihu Giyok Li manggut-manggut dengan hampa. Kata pemuda baju kuning pula, pergilah kau mengejar orang dari Hiat Ing Bun itu, biar aku mengejar Kobok Im Haun. Cihu Giyok It manggut-manggut lagi, terus mereka mengejar kedua jurusan. Kini Tiang San Po menjadi sunyi lengang lagi, tinggal terdengar keluh kesakitan mereka yang tertinggal dengan luka parah, keadaan yang mengenaskan ini benar-benar bisa mendirikan bulu Roma orang yang menyaksikan. Seluruh penghuni alam semesta ini seolah-olah sudah mati seluruhnya, keadaan dalam dunia ini mengapa sedemikian tenang dan sunyi senyap. Giyok Liung merasa seluruh badan sakit-sakitan dan sedikit pun tak mampu bergerak, tapi matanya saja yang dapat terbuka dan bergerak. Begitu ia pentang kedua matanya, terlihat keadaan sekelilingnya kotor penuh gelagasi laba-laba, atap rumah penuh dalam hati ia menebak-nebak mungkin dirinya sekarang berada dalam sebuah kuil bobrok yang iama. Tiada penghuninya. Tak jauh dari tempatnya berbaring ini dilihatnya dua gadis remaja berwajah putih halus tengah duduk bersila, mungkin mereka sedang semadi memulihkan tenaga. Pengalaman semalam lantas terbayang lagi dalam lautan pikirannya, hanya teringat olehnya bahwa dirinya sudah terjatuh di tangan kobok Imhun Kijtiat. Kejadian selanjutnya lantas tidak diketahui maka sekarang dia merasa heran dan gelisah. Cuma yang mengherankan adalah dari masa kobok Imhun bisa mempunyai pelayan gadis remaja berwajah ayu menggiurkan ini? Hatinya gelisah karena menguatirkan apakah potlot mas dan janhuntip peninggalan perguruannya itu masih berada dalam bunta ialnya. Tapi hakikatnya dia sendiri sekarang tidak dapat bergerak sampai memutar kepala pun tidak bisa, apapula untungnya hati khawatir dan gelisah? Lambat laun pengalaman selama ini laksana gelombang samudera di pesisir laut bergulung-gulung mendebur hatinya. Teringat ayah bunda yang hilang entah kemana, saudara kandung yang berpisah tinggal dia seorang diri hidup sebatang kera dengan membekal tugas berat. Betapa juga aku harus mencari jejak ayah bunda serta adikku, apalagi sebelum dendam sakit hati orang tua belum terbalas, ini merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai putra berbakti. Kenangan lama ini menimbulkan rasa dendam dan kebencian yang semakin berkobar membakar hati terhadap Kim Ipang dan Hiat Hangpang, sungguh dia sangat gegetun kepada kepandayan sendiri yang kurang sempurna sehingga dalam pertempuran semalam tidak mampu membongkar kedok Kim Ipang Chu dan Hiat Hangpang Chu. Pesan gurunya untuk mencari dan menemukan Kim Leng Chu juga belum dapat terlaksana, dimanakah Angi Moli Li Hong, seumpama dia mengalami cedera atau terancam jiwa dan kesuciannya, Bukankah ini perbuatan salah dirinya? Teringat pula akan Hwi Tian Chi yang liong bun yang menyelundup dalam hutan kematian, di mana ia memberi pesan akan tugas berat tentang mati hidup kaum persilatan umumnya.